Kini kita ke Jakarta dalam sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Oto Hasibuan Kuasa Hukum Jessica Kumalov Wongso, kembali menanyakan uang sekitar 140 juta. Ya, uang ini dituduhkan diterima oleh Rangga Barista Cafe Olivier. Dalam persidangan, Rangga mengaku pernah didatangi seseorang yang mengaku sebagai polisi yang datang sebelum jam buka cafe. Orang tersebut menanyakan kebenaran uang sebesar 140 juta yang diterima Rangga atas nama Arif. Rangga menyangkal adanya uang ini. Dia tidak menemukan uang tersebut di rekeningnya. Menurut Jaksa Ardi Tomuwardi, Rangga tidak mungkin melakukan kejahatan ini. Itu sesuai dengan keterangannya si Rangga pada saat dia diperiksa kejiwaannya. Dan pada waktu sidang, itu kan sudah dibacakan oleh penutup demum terkait dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan psikiatrinya. Itu yang disampaikan bahwa blablabla, bahwa Rangga ini tidak berpotensi melakukan tindak pidana. Itu bagian daripada observasi yang dilakukan terhadap diri Rangga oleh ahli psikologi. Sementara itu orang tua Mirna Darmawan Salihin mengaku baru mendengar dugaan pengiriman uang ke rekening Rangga. Ia mengaku tidak berprasangka buruk kepada Rangga. Namun Darmawan akan menelusuri kebenaran informasi yang baru diterima dari kuasa hukum Jessica Oto Hasibwan. Jangan nembak dulu, jangan nunggu orang dulu. Itu namanya song song. Biar saja dulu, kita lihat nanti kita investigasi. Sebentar, itu sama saya. Kan dia bilang ditransfer ke rekening dia. Ini tinggal tanya bangnya toh. Bangnya masih baik kok. Ini pasti kasih tahu semua.